Intro Salam jumpa kembali lagi bersama Amunsi News TV Dengan berbagai informasi yang dikemas secara tegas dan akurat Jangan pindahkan channel anda sebelum menyimak hingga tuntas Intro Aksi hitanan masal yang digagas Aksana dan Dr. Sofyan ini Dikelar pada hari Minggu 20 Desember 2020 Bertempat di kediaman Ibda Imam Masuri Di Kampung Tipar, Mekarsari, Kimanggis, Depok Menurut Dini dan Imam selaku penyelenggara Hitanan masal ini sesuai prosedur protokol kesehatan yang berlaku Dan peserta hitan dibatasi hanya 12 orang anak saja Dini juga berharap program ini bisa berlanjut terus setiap tahunnya Kita sih selalu pengennya Ini yang kedua Pertama itu 2018 ya 2018 2019 Kita memang Paku Paku Kita berkambang Yang kedua Kita berkambang Dulu Kukirita kita Ada Pembako Yang Itu Karena Berkambang Di politik Mereka sudah banyak dapat Pembako Dari Keperita Keperita Ini Kita Fokus Keperita Masal Keperita Masal ini Bicara 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 Sementara Menurut Dokter Sofyan Selaku Dokter Yang Menghitan Bahwa Proses Hitan Ini Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Dan Dirinya Siap Datang Jika Ada Panggilan Kemanapun Saya I Tidak Terima Dari Pemasyarakat Pemasyarakat Peguah Dalam Pemasyi Yang Pandemi Yang Di Dari Dari mau Sunat Panggil Saya Keren Takut Sunat Di 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 Saya memang praktek lebih baik sebetulnya di Depok, di daerah Depok II, saya ada klinik, klinik Dugusentosa namanya, kerjasama dengan setelah bidan, kemudian saya juga di klinik Kurnia, di Depok Timur, dan di klinik Kimia Pharma di Tol Iskandar. Masih sosial ini, motivasi yang paling utama adalah ibarat. Selanjutnya, seseran. Nah, Pak, ini tadi anaknya baru di Kitan, Pak. Bagaimana, Pak, rasanya, Pak? Oh, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, mbak, ini ya kan, semuanya banyak orang tidak ampun. Senang ya, Pak, ya. Apalagi di situasi pandemi COVID ini, Pak, ya. Sundata Masa gratis ya, Pak, ya.